19. Hasil-hasil dan masa depan Aku tidak muda lagi, dan kehidupanku dalam dunia kesenian mendekati babak terakhir. Waktunya telah tiba untuk menyimpulkan hasil-hasil dan menjabarkan sesuatu rencana tentang usahaku yang terakhir dalam dunia seni ini. Sebagian pekerjaanku sebagai seorang sutradara dan sebagai seorang aktor berada di bidang produksi, sebagian besar adalah dalam bidang kreativitas spiritual. Pertama, aku mencoba berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia luarnya, yaitu kemampuan produksi dan pencapaian-pencapaian seni teater di mana aku sendiri ikut menyaksikannya. Aku telah mencoba semua peralatan dan metode tentang kerja kreatif dalam dunia teater. Aku telah begitu bersemangat dengan sebuah macam produksi seperti drama yang menitik beratkan pada busana, drama simbolis dan drama ideologis, dan lain-lainnya. Telah menguasai bentuk-bentuk produksi dari aneka kecenderungan artistik seperti realisme, naturalisme, finituristik, patung-patungan, sikematis, drama yang dibelibihkan dengan tirai-tirai atau gorden, tabir, memakai kain tule, dan segala macam tipu perlampuan. Aku tiba pada kesimpulan bahwa semua benda tersebut tidaklah membangun latar belakang yang dibutuhkan oleh aktor untuk memperlihatkan kreatifitasnya secara penuh. Dan sementara pencarianku pada masa lalu dalam bidang produksi yang terlalu mengandalkan pada dekorasi dan lain-lain itu telah menuntut aku pada suatu kesimpulan. Bahwa kapasitas Kenny kita amatlah tidak cukup dan kini. Aku harus mengakui bahwa hal-hal itu telah dilengkapi dengan susah payah. Satu-satunya hukum di atas pentas adalah aktor-aktor yang berbakat. Tetapi aku tidak pernah berhasil menemukan untuk mereka latar belakang skenik yang tidak akan mengintervensi atau mencampuri, tetapi membantu kerja-kerja artistik mereka yang begitu kompleks. Apa yang kita butuhkan adalah latar belakang yang sederhana. Tetapi kesederhanan itu haruslah hasil dari imajinasi yang kaya, bukan imajinasi yang miskin. Sayangnya, aku tidak tahu bagaimana mencegah kesederhanaan yang timbul oleh sesuatu imajinasi yang kaya itu untuk tidak malah terlalu mencolok ketimbang menjadi sesuatu pertunjukan yang terlalu menggah dan mewah. Kesederhanaan yang kami terapi lewat tabir, guarden atau tirai, bluedru, skeneri yang mempergunakan tali-tali seperti kami gunakan pada lakon The Life of a Man, dan lain-lain, berubah menjadi sesuatu yang paling jelek yang dapat dibayangkan orang. Tetapi malah hal itu lebih menarik perhatian ketimbang skeneri-skeneri biasa di mana mata kita sudah terbiasa melihatnya, dan mulai sekarang tidak meliriknya. Sisa yang tinggal pada kami adalah berharap bahwa seseorang perupa yang besar akan muncul untuk menyelesaikannya, atau memencahkan masalah yang paling sulit ini dengan menciptakan suatu latar belakang yang sederhana bagi para aktor. Tetapi sementara kami boleh menuntut bahwa kami telah menguasai semua metode dalam bidang produksi bagian luarnya, namun situasi dalam bidang kreativitas batinia, inner kreatif, sama sekali berbeda. Di sini segala sesuatu tergantung pada bakat dan intuisi. Di sini sebagian besar kasusnya adalah murni diletanismenya. Pecinta seni tanpa menjadi ahli, yang menjadi penguasa tertinggi. Hukum-hukum akting belum dikuasai, dan banyak yang berpikir bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang perlu, malah akan berbahaya. Terdapat sebuah opini. Opini yang sudah lama sekali, bahwa aktor cuma membutuhkan bakat dan inspirasi. Untuk mendukung opini, orang-orang menunjuk pada para jenius seperti Mokalov yang membuktikan masalah itu lewat kehidupan artistiknya. Mereka juga tidak melupakan Ken, di mana dia dilukiskan dalam melodrama yang terkenal. Mencoba untuk menceritakan pada para aktor yang begitu miskin atau kurang berkenalan dengan seni, dan teknik mereka memang juga merupakan sesuatu yang perlu, dan mereka akan berteriak dengan penuh amarah. Apa? Lalu Anda menolak bakat dan inspirasi? Apa pendapat atau opini yang lain yang telah menyebar dalam lingkungan profesi kami? Bahwa hal yang paling dibutuhkan adalah teknik. Dan tentu saja, sepanjang bakat menjadi perhatian. Itu bukanlah masalah. Aktor macam ini, bila mendengar Anda mengetahui teknik itu dengan segera, mereka akan bertepuk tangan. Tetapi bila Anda mencoba mengatakan pada mereka bahwa teknik tidaklah menjadi masalah selama dapat dipergunakan, dapat berjalan, bahwa bakat, inspirasi, superkonsius, kesadaran yang lebih tinggi, dan menghidupkan peran tersebut adalah lebih penting, dan bahwa bagi aktor-aktor seperti itu, teknik adalah lebih penting, dan bahwa bagi aktor-aktor seperti itu, teknik adalah yang diciptakan, bahwa teknik itu secara sadar menjamin untuk timbulnya mood yang kreatif, maka mereka akan dikejutkan oleh kata-kata Anda itu. Menghidupkan peran tersebut? Teriak mereka. Kenapa? Bukankah hal itu sudah kuno? Apakah hal itu bukan disebabkan karena orang-orang itu ketakutan terhadap emosi yang sejati, dan menghidupkan peran mereka di atas sepentas, di mana mereka tidak tahu bagaimana merasakan atau menghidupkan peran tersebut? Sambil persepuluhan dari pekerjaan aktor, sembilan persepuluh dari segala sesuatu yang berada dalam perasaan, peran yang bersifat spiritual, sesuatu yang bersifat menghidupkan itu. Bila hal itu dapat dilakukan, maka peran itu boleh dikatakan sudah siap. Adalah hal yang sia-sia dan tidak berarti untuk mengharapkan pada peristiwa-peristiwa yang sederhana. Biarkan bakat-bakat yang khusus itu merasakan dan menciptakannya dengan seketika peran-peran mereka. Hukum-hukum tidaklah ditulis untuk mereka. Adalah mereka sendiri yang menulisnya. Tetapi apa yang sangat mengherankan adalah, bahwa aku tidak pernah mendengar mereka berkata bahwa teknik adalah tidak perlu, dan cuma bakat yang... atau bahkan teknik datang lebih dulu, lalu bakat. Sebaliknya, makin besar sang aktor, makin besar perhatiannya atau keinginannya terhadap teknik dari seni yang digelutinya itu. Makin besar bakat, makin dibutuhkan perkembangan dan teknik itu. Salah seorang aktor besar pernah mengatakan padaku, sangat tidak menyenangkan mendengar orang-orang dengan suara kecil, meneriakan yel-yel, atau menyanyi dengan suara fals. Adalah mengerikan bila hal itu dilakukan oleh penyanyi seperti Tamakno dengan suaranya yang menggelegar. Jadi kita bicarakan tentang orang dengan bakat sejati. Semua aktor besar menulis tentang teknik mereka. Semua mereka sampaikan pada hari terakhir karirnya. Mengembangkan dan memperkuat teknik mereka dengan menyanyi, main anggar, gimnastik, olahraga, dan lain-lain. Bertahun-tahun mereka mempelajari psikologi tentang peran dan memperhaluskannya secara spiritual. Cuma para jenius, tengah matang, yang membual tentang kedekatan mereka dengan dewa Apollo, tentang hasrat yang menyala-nyala yang ada dalam diri mereka. Mereka merangsang diri mereka dengan alkohol, dengan narkotika yang menyebabkan temperamen, kemampuan, dan bakat mereka menjadi lusuh. Dapatkah seseorang mengatakan padaku kenapa seorang pemain biola? Tak masalah di mana tempatnya dalam suatu orkestra. Harus berlatih berjam-jam pada setiap hari. Kenapa seorang penari harus setiap hari melatih otot-ototnya? Kenapa seorang perupa dan pematung harus bekerja setiap hari? Dan kenapa mereka begitu peduli bahwa hari-hari akan hilang dan berlalu begitu saja bila mereka tidak melakukannya? Lalu kenapa ada beberapa orang yang mengklaim bahwa seorang aktor untuk lakon-lakon dramatis tak dapat berbuat apa-apa, menghabiskan waktu di kafe dengan wanita-wanita cantik dan mengharapkan inspirasi Apollo dan perlindungan pada malam hari. Kini sejujurnya, macam seni apakah bila pendeta-pendetanya atau kiai-kiayinya bicara seperti amatir? Tak ada seni yang tak menuntut adanya keahlian dan tak ada batas terhadap keahlian ini. Perupa Perancis yang tersohor Edgar Degas sekali pernah bilang, Jika Anda memiliki keterampilan yang bernilai 100 ribu franc, maka belanjakan lagi lima sos untuk membeli lagi. Kebutuhan untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan, terutama tampak pada seni teater, sungguh tradisi melukiskan, dilestarikan di museum dan di galeri-galeri kesenian. Sungguh, tradisi melukis, dilestarikan di museum dan di galeri-galeri kesenian. Tradisi seni sastra dilestarikan dalam buku-buku. Kekayaan bentuk musik dalam lembaran-lembaran musik. Seorang pelukis atau perupa dapat berdiri berjam-jam lamanya di depan sebuah lukisan. Secara berangsur-angsur, merasakan warna-warna, tinta-tinta harmoni pada lukisan Velasquez, tarikan kuas Inggris. Kita dapat membaca dan membaca ulang kalimat-kalimat yang penuh inspirasi yang ditulis oleh Dante dan halaman-halaman terakhir Flaubert. Adalah mustahil untuk meneliti setiap kurva dalam karya Bach dan Beethoven. Tetapi sebuah karya seni yang lahir di atas pentas cuma hidup sebentar dan tak jadi soal betapa indahnya pun yang kita lihat, hal itu tak akan dapat kita minta untuk dihentikan. Tradisi seni pentas hanya hidup dalam bakat dan kemampuan sang aktor. Ketidakmungkinan untuk mengulang kesan yang diterima oleh penonton membatasi peran teater sebagai sesuatu tempat di mana seni pentas dapat dipelajari. Dalam pengertian ini, teater tak dapat memberikan pada para pemula seperti apa yang dapat diberikan oleh perpustakaan atau museum pada penulis muda atau seniman muda. Adalah memang memungkinkan tentang hal itu dalam abad kemajuan ilmu pengetahuan untuk mencoba merekam suara aktor-aktor drama dan film. Dapat merekam, gestur, dan mimik. Dan hal itu merupakan bantuan yang besar bagi seniman-seniman muda. Tapi tak ada yang dapat menentukan atau memastikan dan melanjutkannya kepada anak cucu kita langkah-langkah batinia perasaan kita. Jalan kesadaran menuju pintu gerbang ketidaksadaran yang merupakan satu-satunya fondasi. Dasar sesungguhnya dari seni teater. Ini merupakan bidang dari tradisi yang hidup. Ini adalah obor yang dapat dilanjutkan hanya dari tangan ke tangan dan bukan dari atas pentas. Lewat instruksi, lewat penyingkapan, misterius, di satu pihak, dan latihan-latihan serta usaha yang tak putusan dan terasangka untuk menangkap misteri tersebut. Perbedaan utama antara seni acting dan seni lainnya adalah bahwa seniman-seniman lainnya bisa mencipta kapan saja mereka terilhami. Tetapi seniman pentas haruslah menjadi tuan dari ilhamnya sendiri dan harus tahu bagaimana memanggilnya pada waktu diumumkan di poster-poster teater. Ini adalah rahasia utama dari seni kita, seni teater. Tanpa hal itu, teknik yang bagaimanapun sempurnanya, bakat yang besar sekalipun adalah tak bisa berbuat apa-apa. Dan rahasia ini, sayangnya, dijaga dengan penuh iri hati. Hanya dengan beberapa perkecualian para ahli The Great Master, seni pentas bukan cuma tidak mencoba menyingkapkan rahasia ini kepada teman-teman mereka yang lebih muda, tetapi mempertahankannya di balik layar yang tak dapat tembusi. Ketiadaan tradisi ini akan mengiring seni teater ini ke diletatisme. Paham yang mengajarkan kita cuma menjadi penggemar atau pecinta seni tanpa harus menjadi ahli. Ketidakmampuan dalam menemukan suatu jalan kesadaran menuju ke kreatifitasan yang tak sadar, menentukan para aktor ke prasangka-prasangka yang merusak, yang menolak teknik-teknik dalam yang mempunyai bobot spiritual. Mereka menjadi mandek dan salah mengira kesadaran diri teaterikal yang kosong itu sebagai inspirasi yang sebenarnya. Di antara pemikiran-pemikiran yang telah sampai pada kita adalah pemikiran-pemikiran Shakespeare, Moliar, Deriko Bonis, Ayah dan Anak, Gleising, Skorder yang besar, Goethe, Talma, Cekulin, Irving, Salvini, dan pembuatan-pembuatan hukum lainnya dalam kesenian kita. Tetapi semua pemikiran yang berharga dan nasihat-nasihat itu belum begitu disusun secara sistematis dan diklasifikasikan dan karena itu mereka tidak memiliki dasar-dasar yang mantap dan kuat dalam seni yang bisa menjadi penuntut bagi para instruktur dalam pekerjaan mereka. Tetap merupakan sesuatu fakta. Di Rusia, yang sudah berasimilasi dengan yang datang dari Barat telah mampu menciptakan sendiri sebuah kesenian nasional. Ternyata tidak memiliki dasar-dasar. Fondasi yang mantap yang akan mampu lebih memperbaiki dirinya secara lebih nyata. Kita mempunyai setompuk artikel, buku-buku, bahasa-bahasa cerama, dan makalah tentang seni. Kita memiliki hasil-hasil riset, penelitian yang dilakukan oleh para pembaharu kita. Tetapi cuma sebagian dari catatan-catatan yang dibuat oleh Gogol dan beberapa kalimat dari surat-surat Shakespeare yang kita miliki yang secara praktis diperlukan di tengah-tengah usaha kreatif mereka. Tadi yang dapat menuntun para instruktur bila mereka mau mengajar murid-muridnya. Selama yang ditulis tentang teater itu adalah murni bersifat filosofis. Kadang-kadang memang sangat menarik yang dengan cepat membeberkan hasil-hasil yang memang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu dalam seni. Atau kritik yang mendiskusikan kegunaan atau ketidakbergunaannya dari hasil-hasil yang dicapai itu. Semua pekerjaan itu adalah berguna dan perlu, tetapi tidak untuk penggunaan-penggunaan yang praktis karena semuanya itu tidak berbicara apa-apa tentang bagaimana hasil akhir itu harus dicapai, tentang apa yang harus dilakukan bagi para pemula pada tahap-tahap pertama, kedua dan ketiga dalam memberikan instruksi atau sebaliknya dengan aktor yang telah berpengalaman dan manja, latihan-latihan solvanisasi yang mana yang memang dibutuhkan, skala RPGio mana yang dibutuhkan aktor untuk mengembangkan mood kreatifnya dan menghidupkan perannya. Latihan-latihan ini harus diberi nomor pada masalah-masalah dalam buku aritematik dan dipraktikkan secara sistematis di sekolah dan di rumah. Tetapi buku-buku dan risalah-risalah tentang teater tidaklah berbicara apa-apa tentang hal itu. Kenyataannya tak ada buku pegangan, jangan ada cuma usaha-usaha untuk menciptakan sesuatu, tetapi ternyata semuanya berbicara terlalu dini atau mereka tidak pantas berbicara tentang soal-soal tersebut. Dalam bidang instruksi yang praktis, terdapat beberapa petunjuk atau arahan yang bersifat lisan yang telah dituturkan pada kami dari Shakespeare dan penerus-penerusnya yang menguasai seni intuisi mereka, tetapi tidak mengujinya secara ilmiah dan tidak mengadakan sistematis tentang keberhasilannya. Jadi jelas, tak ada sistem untuk menciptakan inspirasi. Tepat seperti tak adanya sistem untuk memainkan biola seperti seorang jenius atau menyanyi seperti caliapin. Mereka adalah orang-orang yang diberkahi dengan hal-hal yang paling penting yang datang dari dewa Apollo. Tetapi ada sesuatu, kecil tetapi penting, yang sama diperlukan dan diwajibkan bagi caliapan atau penyanyi-penyanyi lainnya. Karena mereka itu mempunyai paru-paru. Suatu sistem pernafasan sarap dan organisme fisikal. Walau yang satu dapat berkembang dengan lebih baik dibandingkan dengan yang lain, yang tugasnya adalah memproduksi suara sesuai dengan hukum-hukum yang umum bagi semua orang. Dalam bidang irama, plastis, hukum-hukum pengucapan the law of speech sama dalam bidang latihan vokal dan pernafasan. Sedikit banyak sama bagi semua orang. Hal yang sama berlaku dalam bidang fisikis, kehidupan kreatif selama semua aktor tanpa perkecualian, mengambil bagian atau ikut serta dalam makanan kreatif sesuai dengan hukum-hukum alam. Kekayaan yang mereka terima lewat kenangan akal pikiran, emosi dan otot-otot mereka, saripati dari bahan-bahan yang ada dalam imajinasi artistik mereka, melahirkan imaji dan kehidupan jiwa manusia dan menjelmakannya sesuai dengan hukum-hukum alam yang sudah kita kenal dan berlaku bagi semua orang. Hukum-hukum tentang kreatifitas ini yang menyerahkan pada kesadaran kita itu adalah tidak begitu banyak. Mereka tidak memainkan peran yang begitu berarti yang dibatasi sampai tugas-tugas yang bersifat profesional. Namun demikian, hukum-hukum alam ini haruslah dipelajari oleh setiap aktor karena hanya dengan bantuan sang aktor bisa menggerakkan aparat-aparat kreatifitasnya yang super konsius itu yang akan selamanya tetap merupakan misteri bagi kita. Makin berbakat seorang aktor, makin besar dan makin misterius misteri tersebut dan makin ia membutuhkan metode-metode teknik tentang penciptaan yang dapat dicapai dari kesadaran untuk mempengaruhi super konsius tersebut yang tersembunyi dalam ceruk-ceruk yang paling dalam dan dengan demikian dapat membangkitkan inspirasi. hukum yang elementer tentang fisiko-fisikal dan fisikologis ini sejauh ini belum dikuasai. Tak ada informasi tentang hal itu, tak ada penelitian dan tak ada latihan-latihan praktis yang didasarkan pada penelitian tersebut. Masalah-masalah, solvanisasi, arpegio skala yang dapat diterapkan pada seni pentas kita dan hal itu membuat seni kita dilakukan secara mendak. Tanpa persiapan, kadang-kadang memang terinspirasi. Sebaliknya, melorot menjadi profesi yang begitu-begitu saja dengan trik-trik, tipuan-tipuan dan kelise-kelise yang telah mapan. Apa benar sang aktor mempelajari kesenian mereka dan sifat-sifatnya? Tidak. Mereka cuma mempelajari bagaimana sebuah peran itu dimainkan dan bukan tentang bagaimana hal itu diciptakan secara organik. Keterampilan aktor mengajarkan dia bagaimana muncul atau tampil di pentas dan bagaimana bermain. Seni sejati harus mengajarkan bagaimana membangkitkan dalam diri seorang aktor apa yang disebut the super conscious creative matter untuk super conscious organic creation. Tugas kita dan fase-fase selanjutnya dalam seni kita ini tak disangsikan adalah membadatkan mengintensifkan usaha-usaha kita dalam bidang teknik dalam inner teknik. apa peranku di masa depan? Posisi kita sebagai orang-orang yang mewakili generasi aktor yang lebih tua dan apa yang selama ini disebut sebagai seni bourgeois memang telah banyak perubah. Kita revolusioner seni dulu kini kita menemukan diri kita berada di sayap kanan kesenian dan bagaimana tradisi melakukannya kaum kiri akan menyerang kita. Bagaimanapun juga kita harus mempunyai musuh yang harus diserang. peran kita tidak akan lagi begitu menarik bagaimana juga pendahulu-pendahulu kita dulu. Aku tidak mengeluh. Aku cuma menjabarkan sebuah fakta. Setiap generasi mempunyai keterbatasan-keterbatasannya sendiri adalah biasa bila kita mengeluh. Kita telah hidup. Dan apalagi selain mengucapkan terima kasih pada nasib kita karena telah membiarkan kita mengintai ke masa depan terhadap apa yang akan datang setelah kita. Kita harus mencoba memahami perspektif-perspektif tersebut. Tujuan yang ingin dicapai oleh generasi muda. Memang adalah menarik untuk mampu hidup dan meyakinkan apa yang terjadi dalam pikiran dan dalam hati anak-anak muda itu. Tetapi dalam posisiku yang baru aku ingin menghindari memainkan dua peranan. Aku takut untuk menjadi orang tua yang muda yang berpura-pura muda dan mencoba melihat umurnya berbagai selera dan keyakinan mereka yang mencoba menjilat pada mereka mereka yang bagaimanapun juga kekurangan nafas berjalan tertati-tati dan tertanduk-tanduk takut jangan-jangan dia ditinggalkan di belakang tetapi aku tidak mau memainkan peran lain sebuah peran yang betul-betul bertentangan dengan yang pertama aku takut untuk menjadi orang tua yang terlalu berpengalaman yang telah melihat segala sesuatu yang tidak sabaran yang lekas jadi pemarah menentang segala sesuatu yang baru lupa pada penelitian-penelitian dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa muda dalam tahun-tahun terakhir kehidupanku aku ingin menjadi siapa aku yang sebenarnya dalam realitas sesungguhnya bagaimana posisiku menghadapi kekuatan hukum-hukum alam yang selama ini aku hidup dan bekerja dalam seni sesuai dengan hukum-hukum tersebut bagaimana aku dan apa yang ku wakili dalam kehidupan seni teater yang baru dan mulai hidup itu dapatkah aku seperti dulu-dulu memahami sepenuhnya semua apa yang terjadi di seputaran diriku dan semua yang menimbulkan rasa antusiasme pada generasi muda itu secara organik kupikir aku tidak mampu lagi memahami banyak apa yang ada dalam aspirasi generasi muda dewasa ini kita harus memiliki keberanian untuk menerima hal ini anda tahu dari apa yang telah kukatakan pada anda bagaimana kita dididik membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan generasi sekarang membawa kita ke tengah-tengah bahaya dan peradilan revolusi kita telah mengantarkan masa muda kita dulu di sebuah Rusia yang begitu aman waktu itu banyak terdapat hal-hal yang kita butuhkan sementara yang membutuhkannya sedikit generasi sekarang ini telah bertumbuh di tengah-tengah peperangan kelaparan dunia yang jungkir balik era transisi saling tidak memahami dan kebencian banyak kesenangan yang kita alami dan kita saling berbagi sedikit saja tentang hal itu dengan mereka yang berada dekat dengan kita kita membayar sifat egotisme kita generasi baru hampir tidak tahu kesenangan yang kita tahu generasi ini mencari dan menciptakan kesenangannya dalam lingkungan yang baru dan mencoba menata tahun-tahun kepemudaannya yang telah hilang kita harus memberi simpati kita pada mereka untuk mengikutinya dengan penuh perhatian dan kemauan baik evolusi seni baru dan kehidupan baru yang kini bergelinding di bawah hukum-hukum alam tetapi terdapat bidang dimana kita merasa belum terlalu tua makin lama kita hidup makin berpengalaman dan makin kuatlah kita dalam bidang ini disini kita tetap dapat berbuat banyak dan membantu generasi muda itu dengan pengetahuan dan pengalaman kita lebih lagi dalam bidang ini generasi muda itu tak dapat melanggang begitu saja tanpa kita kecuali ingin menemukan kembali semacam Amerika yang telah ditemukan inilah bidang dari apa yang disebut inner and outer technique dalam seni kita yang telah menguasai kita selama ini generasi muda dan generasi tua itu kaum kanan dan kaum kiri laki-laki dan wanita yang diberkahi dan yang tidak diberkahi latihan-latihan vokal yang benar permasalahan irama diksi yang baik adalah hal-hal yang sama diperlukan bagi mereka yang mau menyanyikan lagi good save the star pada masa lalu dan bagi mereka yang meyakinkan lagu internasional pada hari ini secara mendasar proses-proses penciptaan pentas tetap sama bagi generasi yang lebih muda seperti bagi mereka generasi yang lebih tua sekali-sekali adalah tepat dalam bidang ini dimana aktor-aktor muda itu mengubahnya dan memuntungkan sifat fitrah mereka kita dapat menolong mereka kita dapat mengingatkan mereka pada waktunya masih ada lagi bidang dimana kita bisa berguna bagi anak-anak muda itu kita tahu dari pengalaman kita arti dari seni abadi dan jejak langkah yang digariskan oleh alam dan dari pengalaman kita sendiri kita juga tahu arti dari seni modern dan seberapa pendek hidup seni seperti itu kita telah mempunyai kesempatan untuk meyakinkan diri kita bahwa adalah berguna sangat berguna bagi seorang anak muda untuk sementara untuk kembali dari sebuah jalan yang banyak ditempu dari jalan raya yang menuju ke masa depan yang jelas ke jalan setapak untuk menjelajah mengembara dengan bebas memetik bunga-bunga dan buah-buah dan kemudian untuk kembali ke jalan raya dan kemajuan tetapi adalah berbahaya untuk benar-benar menyimpang dari jalan yang dilalui oleh seni sejak zaman dulu karena dia yang tidak tahu jalan yang abadi ini akan tersesat terhukum menjadi pengembara yang tidak berkesudahan di sepanjang jalan samping yang menuju ke hutan belantara dan bukan menuju ke jalan yang terang dan kebebasan bagaimana aku berbagi dengan generasi yang lebih muda itu hasil-hasil dari pengalamanku dan mengingatkan mereka akan kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh ketiadaan pengalaman ketika aku mengambil kembali jalan yang telah kulalui selama pergumulan hidupku dalam seni aku ingin membandingkan diriku musuh kemajuan yang paling berbahaya adalah prasangka karena ia menghalangi perkembangan dalam seni drama prasangka ini adalah pendapat yang mempertahankan sikap aktor hanya sebagai penggemar atau pecinta seni terhadap pekerjaannya dan adalah prasangka ini yang ingin ku perangi tetapi untuk itu hanya ada satu yang dapat ku kerjakan menceritakan apa yang telah ku pelajari selama karir pentasku dalam bentuk gramatika dramatik dengan latihan latihan praktis biarkan orang melakukan hal itu hasilnya akan meminta mereka yang telah terlanjur tercebur ke dalam suatu kemandekan karena prasangka aku bermaksud melakukan hal itu dalam buku-buku yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati